kita bisa cocok-cocok seperti ini udah-udah kita jadi ala-ala abang-abang bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman kali ini mama alika akan membuat camilan hanya menggunakan 2 bahan 2 bahan dasar ya teman-teman yaitu tepung terigu dan tepung tapioca bagaimana cara membuatnya apa aja yang harus dipersiapkan yuk kita simak videonya sebagai berikut siapkan 1 gelas tepung terigu tambahkan dengan 1 gelas air putih air biasa aja ya teman-teman ini perbandingannya 1 gelas air dan 1 gelas tepung terigu nanti untuk tapioca kurang lebih 2 gelas kemudian kita tambahkan penyedap rasa opsional saja jika tidak mau boleh dihilangkan ganti dengan garam kemudian tambahkan juga merica bubuk disuruh selera saja kurang lebih setengah sendok teh 1 per 4 kemudian tambahkan 1 per 4 garam atau nanti bisa dites rasa ya teman-teman kemudian kita aduk semuanya hingga larut ini kompornya belum dinyalakan ya teman-teman kita aduk dulu hingga rata disini kita bisa tes rasa ya teman-teman jadi kalau takut terlalu asin kita bisa tambahkan garamnya secara bertahap saja kemudian kita nyalakan apinya menggunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman aduk terus supaya tidak gosong bagian bawahnya lakukan hingga semuanya menggumpal sampai tidak ada lagi yang cair terigunya yang cair semuanya sampai menggumpal ya teman-teman nah jika sudah menggumpal semuanya kemudian kita bisa matikan kompornya jika adonan terigunya sudah dingin kemudian kita pindahkan ke wadah selanjutnya kita tambahkan tepung tapioca boleh secara bertahap ya teman-teman kita ulenin menggunakan tangan saja tidak apa-apa nah teman-teman jika teman-teman ingin teksturnya lebih empuk lebih gurih disini boleh tambahkan telur ya tapi jika ingin mode hemat tidak menggunakan telur juga tidak apa-apa tetap enak kok kita adonin terus masukkan sebagiannya lagi nah jika tekstur adonan masih lembek teman-teman bisa menambahkan tepung tapioca lagi namun jika misalkan dirasa agak kering bisa ditambahkan air lagi ya adonin hingga adonan menjadi kalis dan mudah dibentuk ambil sedikit adonan kemudian kita pulung membentuk seperti sotong untuk ukurannya terserah teman-teman ya bebas saja lakukan hingga semua adonannya habis ya teman-teman nah bentuknya seperti ini atau bentuknya mau bentuk yang lain bebas saja ya teman-teman sesuai selera saja setelah semuanya selesai dibentuk selanjutnya kita akan merebus adonan ini dengan gunakan air panas hingga adonannya mengapuh siapkan panci kemudian kita isi dengan air dan tambahkan sedikit minyak supaya nanti saat merebus sotongnya tidak terlalu lengket ya tidak lengket satu sama lain kemudian panaskan hingga mendidih setelah mendidih kita masukkan sotongnya semuanya kemudian kita rebus hingga semua sotongnya mengapung boleh sesekali kita aduk untuk bagian bawahnya supaya tidak lengket kemudian kita rebus lagi kurang lebih selama lima menit supaya semua sotongnya matang ya teman-teman setelah itu baru kita angkat boleh dimatikan kompornya kita angkat dan kemudian kita tiriskan selanjutnya panaskan minyak setelah panas kita goreng sotongnya hingga hingga semuanya matang atau hingga matang untuk tingkat kematangannya disesuaikan dengan selera teman-teman ya tapi untuk saya itu biasanya sampai kulit bagian luarnya itu garing ya jadi luarnya itu ringnya tapi dalamnya itu masih lembut kita bolak-balik supaya matanya merata ya teman-teman kita boleh pisah-pisahkan yang sedikit menceng kita pisahkan selanjutnya kita goreng hingga garing ya teman-teman setelah kita garing dan matang selanjutnya kita angkat kemudian tiriskan dan siap dihidangkan nah teman-teman ini hati yang sudah digoreng selanjutnya kita bisa menambahkan dengan menggunakan taburan kentang bisa kita taburkan ke bagian atasnya dan jika teman-teman suka dengan pedas bisa ditambahkan dengan cabai bubuk ya nah teman-teman ini cocok sekali untuk ide jualan teman-teman di rumah yang menggunakan harga yang murah dan mudah dan mudah juga cara membuatnya kita lihat jadi teman-teman kalau tanpa telur teksturnya itu lebih kenyal tapi tidak kenyal banget tetap enak tetap lembut tapi jika ditambahkan telur lebih empuk lebih enak lebih gurih kita coba ya bismillah teman-teman emm tetap enak ini bisa juga kita turpan ke saus tomat saus sambal itu enak juga tapi ditaburin begini juga enak atau mau ala-ala apa kita masukkan plastik seperti ini nah ini bisa juga ya teman-teman teman-teman untuk ide usaha dijualan untuk teman-teman yang ikut sekolah untuk anak-anak sekolah besar bisa kita bumbu seperti ini baru kita tambahkan cabai bubuk atau bumbu tabur kentang lebih enak ya kita masukkan juga misalkan ini nah jadi kita bisa cocok-cocok seperti ini udah deh kita jadi ala-ala abang-abang nah teman-teman mudah bikinnya murah bahannya teman-teman bisa mencobanya di rumah selamat mencoba terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat mohon maaf jika ada salah-salah kata silahkan like komen dan subscribe terima kasih bye